Perusahaan otobis yang ada di Indonesia terus mengalami perkembangan. PO besar yang bertahan dan tumbuh, kini dilanjutkan oleh generasi kedua. Salah satunya adalah PO Rosalia Indah, atau yang biasa disebut Sultan Palur. Pemilik moda transportasi premium asal Palur, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah ini, Bapak Justinus Suroso, mulai menyerahkan tongkat estafet kepada putranya. Adalah Mas Dimas, saat baru lulus kuliah dari Australia, diminta sang ayah untuk kembali membantu mengurus perusahaan. Dimas yang kini menduduki Direktur PT Rosalia Indah Transport ini, mengaku pernah melalui fase tidak paham apapun mengenai dunia bis. Untuk memahami apakah bis Rosalia Indah sudah memiliki standar pelayanan, maupun kualitas yang sesuai, Dimas melakukan investigasi dengan berpura-pura menjadi penumpang. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2011 yang lalu. Dengan mengenakan pakaian sederhana, Dimas mencoba salah satu bis Rosalia Indah dengan rute Jogja Merak Lampung. Selama menaiki bis Rosalia Indah dari Jogja, dia memiliki pengalaman yang tak pernah dilupakan, yaitu aroma kurang sedap, yang tercium hingga tempat duduknya. Tidak sampai di situ saja, kekurangan dari bis Rosalia Indah, kembali ditemukan oleh Adimas, yaitu kualitas mesin bis yang sudah tidak terlalu baik. Dari informasi hasil berbincang dengan salah satu penumpang, Dimas mendapatkan pengakuan, bahwa bis Rosalia Indah memang sering mengalami kerusakan. Namun penumpang tersebut menjelaskan, bahwa pelayanan bis Rosalia Indah masih tetap yang terbaik. Perjalanan Dimas dari Jogja menuju Lampung, akhirnya membawa pelajaran berharga, dan dia sadar betul, masih banyak yang harus dibenahi, dari bisnis transportasi yang akan digelutinya. Bagi Adimas, keputusannya menyamar menjadi penumpang, memberikan wawasan baru, tentang apa yang harus dilakukan. Hingga kini, PO Rosalia Indah masih eksis, dan menjadi salah satu armada bis dengan layanan premium, bahkan mereka memiliki pramugara dan pramugari.